Intro Intro Membangun kemandrian pangan di Pulau Kecil merupakan sebuah tantangan Karena Pulau Kecil umumnya memiliki keterbatasan lahan dan sumber daya air Diperlukan dukungan metode irigasi yang tepat untuk menjamin kontinuitas produksi pertanian yang meningkatkan produktivitas lahan Maka hadirlah teknologi irigasi hemat air Berupa jaringan irigasi mikro, buah dari riset badan penelitian dan pengembangan Melalui pusat penelitian dan pengembangan sumber daya air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PWPR Irigasi mikro merupakan suatu istilah bagi sistem irigasi yang mengaplikasikan air hanya di sekitar zona perakaran tanaman Dengan debit rendah kapasitas 200 liter per jam Salah satu daerah yang menerapkan irigasi mikro untuk bercocok tanam berada di Haruku, Kabupaten Maluku Tengah Irigasi mikro dapat berbentuk pancaran air, pancuran atau tetes melalui bagian pengeluaran Pengendalian secara khusus berupa alat pemancur atau yang lebih dikenal dengan emiter Tujuan keselipan sumber daya air untuk menerapkan dan mencoba menerapkan, mengaplikasikan teknologi irigasi hemat air adalah Karena irigasi hemat air sendiri adalah merupakan pemanfaatan sumber daya air terutama di bidang irigasi Dan irigasi salah satunya adalah irigasi air tanah yang bersifat Air tanah, apa namanya, bersifat kapasitasnya lebih kecil dibanding kapasitas pada irigasi konvensional Nah, oleh karena itu kami menerapkan di Pulau Haruku ini adalah dalam rangka memperkenalkan kepada masyarakat Agar masyarakat mampu dan bisa mengaplikasikan teknologi irigasi hemat air yang terdiri dari irigasi tetes maupun irigasi pancar Sehingga nanti menghasilkan produk-produk yang bisa paling tidak dinikmati oleh pulau tersebut Atau dinikmati para penduduk yang ada di pulau tersebut Ataupun bisa dimanfaatkan atau dijual di antar pulau Sumber air irigasi tetes dapat berasal dari tanah atau sumber air permukaan Sumber air tanah diambil menggunakan sumber bor Sedangkan sumber air permukaan diambil menggunakan pompa dari sumber air sungai Disediakan juga infrastruktur penyedia air Jadi dengan adanya program irigasi tetes atau irigasi hemat air ini Kita harapkan harapan masyarakat untuk mengelola yang selama ini terkendala masalah air bisa teratasi Apalagi ini merupakan satu program yang boleh dikatakan program baru ya untuk di Provinsi Maluku Dan ini merupakan paleo proyek juga buat kita di Balai Sungai Sekali-sekali juga untuk Maluku Dan disini kita harapkan kalau memang disini sudah berhasil Kita harapkan bisa dikembangkan lagi untuk daerah-daerah kepulauan ya Karena kita tahu persis bahwa daerah kepulauan di Maluku ini kan Lahannya memang tersedia Petani penggara juga tersedia cuma terkendala masalah air Subblok irigasi subunit tetes menyesuaikan luas garapan dan kebiasaan petani setempat Dibuat 15 x 15 meter subblok Didesain modular atau sistem bongkar pasang Dengan panjang setiap modular 1,5 meter Sambungan antar modul menggunakan watermur Jaringan pipa pembagi diletakkan arah melintang di atas lahan yang akan ditanami Irigasi mini sprinkler dibuat dengan ukuran 15 x 15 meter Dengan desain modular bongkar pasang Jarak antar pipa lateral dengan pencuraan dibuat 3,5 meter Menyesuaikan spesifikasi pencura dan kecepatan angin pada lokasi lahan penerapan jaringan irigasi Dengan adanya pengadaan bantuan irigasi selantutnya sini Kami masyarakat kabau khususnya masyarakat kabau dan saya selaku ketua kelompok patah Merasa berterima kasih dengan adanya bantuan pemerintah ini membantu kita dalam bergerak di bidang pertanian Karena yang diutamakan dalam petani itu yang pertama air, tanah, dan peralatan Jadi kalau bisa, saya mengharapkan lagi kepada pemerintah Mungkin instansi irigasi bisa lebih mengembangkan lagi Karena kita di sini masih kurang untuk irigasi Penerapan irigasi tetes dan irigasi pancar diharapkan dapat menjadi solusi yang efektif dan efisien Untuk mendukung pengembangan pertanian di pulau-pulau kecil di seluruh Indonesia Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton